Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Nizam Tar Sore ini kita jalan-jalan dulu ke Masjid Attaqwa Masjid Attaqwa ini Di depannya Banyak yang jual Takcil dari dulu sampai Sekarang tidak berubah Bro Menjual kue-kue Untuk berbuka puasa Apapun ada Disini Oke kita lihat bersama-sama Bermacam aneka Ragam kue dan minuman Dari warna putih Warna hijau, warna coklat Kue apa saja ada Tinggal selera masing-masing saja Dengan Mbak Sama? Mbak Ayuni Mbak Ayuni sudah berapa lama Berjualan kue disini? 10 tahun ada kue Masjid Allah 10 tahun ya Sekarang sudah selesai kuliah Bentar lagi mau menikah lagi Jadi sudah tradisi Orang membeli takjil Pasti disini ya? Ya Alhamdulillah Setiap tahun pasti ada yang datang kesini Nyari takjil Maksud kue-kue disini masih terpercaya Untuk jadi takjil Setiap bulan puasa Oke terima kasih Mbak Buka dari jam berapa Mbak? Dari jam setengah Jam 2 Dari jam 2 siang Sampai jam? Sampai jam 10 malam Jam 10 malam? Iya Oh Jadi? Habis tidak habis? Ya udah lah Kalau nggak habis ya kita mau ke Pantai Asuhan Oh iya Sip Tadi? Oke luar biasa Masya Allah Ini dengan Pak Lura Remuselatan Pak Lura Remuselatan Namanya siapa? Risal Risal apa? Risal saja Risal saja Ini Pak Lura Yang disukai masyarakat Sekitar Atakwa Dan Remuselatan Keseluruhannya guys Jadi Pak Lura ini nih Orangnya asik luar biasa Masyarakat setempat Pada Angkat jempol Kesan-pesannya Buat Masyarakat Yang ada di Remuselatan ini Bagaimana untuk pembelian takjil Penjualan takjilnya Menurut Pak Lura Ya kalau kesannya selama ini kan Ya Bahwa Dengan adanya Penjualan takjil ini Merupakan suatu Apa nilai ekonomis tersendiri Buat para pedagang Dan juga sangat membantu bagi yang Memerlukan Ya Pesannya Ya saya selaku Lura Ya menimbul kepada Warga masyarakat yang ada di Sekitaran Kota Sorong Apabila Membutuhkan Sajian takjil Ya mungkin langsung datang aja Ke Apa Ke daerah Atakwa Di samping Mesti Atakwa Depan kantor Lura Ada beberapa Tenda-tenda yang Menjual jajanan takjil Ada lengkap semua Dari yang ringan Sampai yang Berat Ada Sini Silahkan Setiap bulan puasa Pasti Pembelian takjil Di Atakwa Sini Ramai sekali ya Setiap tahunnya ya Oh iya Setiap tahun itu Sudah berlangsung Sudah lama lah Mungkin sebelum saya juga disini Saya disini sudah Untuk 6 tahun Ini sudah merupakan Suatu tradisi Walaupun sebelum Bulan puasa juga Bulan ramadhan juga Sudah Sudah Menjadi ikon ya Untuk Tunjualan jajanan sore Apalagi kalau bulan Ramadhan ini Sangat rana sekali Seperti yang Seperti yang Bisa dilihat ini Oke Mantap Terima kasih Pak Lurar Muselatan Anda luar biasa Hormat selalu Selamat sore